Halo Halo Sobatomania dimanapun berada kali ini saya ingin membagi pengalaman bagaimana kita harus berhati-hati dengan standar samping juga termasuk standar tengah ya ujungnya dan juga ada tips karena banyak ya atau sering juga ada standar samping motor biar lebih aman tidak jatuh saat parkir atau di tempat yang agak tinggi itu bisa di gerindra ya sedikit di bagian itu seluruh merek motor skuter biar lebih aman itu bisa di gerindra di bagian sananya biar sudutnya lebih tajam ya tidak terlalu datar semua skuter bisa diaplikasikan untuk di gerindra seperti itu biar lebih aman saat parkir di tempat yang agak miring ataupun tinggi dan rendahnya jadinya hanya tips ringan ya semoga berguna Hai masih dengan motor pinjaman dari Ipar dan masih berhubungan dengan video sebelumnya ya yaitu testimoni atau review setelah satu tahun pemakaian di seputaran GWK ini juga jadi sobat bisa lihat gitu kita ada di seputaran GWK berikutnya adalah yang tidak kalah penting yaitu saat kita mau putar balik secara tidak sadar kadang-kadang kaki kita kena standar sampingnya ujungnya dan itu sangat tidak menyakitkan bahkan bisa membekas sob melukai kaki kita ya tentunya saat tidak memakai telana panjang ya bagian belakang juga sama kadang-kadang kita tergesa-gesa menikung karena skuter rata-rata memang joknya yang lebar ya jadi kita harus waspada dengan ujung dari standar itu saat kita mau putar balik haluan mungkin dari parkir kita saat memiringkan motor untuk nikung kadang-kadang standar itu bisa menyentuh betis kita ini juga tips lebih seringan ya buat sobat selain yang pertama tadi tadi caranya mungkin sobat harus membiasakan diri untuk menaruh kaki di di bawah itu agak jauh ya saat mau menikung kini harus dibiasakan jadi jangan terlalu dekat dengan motor usahakan lebih jauh seperti itu dan tentunya untuk menikung lebih jauh itu kaki kanan atau kaki kiri harus dinaikkan salah satu sob biar jangkauannya lebih jauh apalagi yang memiliki tinggi di bawah 165 ya seakan sulit setelah satu kaki harus dinaikkan biar kaki bisa bisa menjangkau lebih jauh ke luar dari body motor ya teraman kakinya dari standar samping semoga penjelasan ini jelas ya pas sobat yang belum jelas silakan ditanyakan lagi oke tips berikutnya adalah memakai motor dengan standar samping ini kebiasaan juga saya juga termasuk sebelumnya ya tapi setelah tahu bahwa saat kita menurunkan standar samping tanpa memutar stop kontak ke-op memang motor mesinnya terkat ya tapi kelistrikan masih nyala sob itu masih menyedot aki jadi aki bisa cepat sewak bisa cepat rusak juga lihat lampunya masih nyala kan Hai ya lampu masih nyala lampu belakang juga masih nyala dan bayangkan kalau satu menit dua menit lima menit kita mungkin berhenti terus ngobrol atau mungkin kewarung kita ngobrol lupa memutar stop ke-op bayangkan berapa energi listrik yang tersedot dari aki ya jadi ini juga tips ya usahakan biasakan jangan menggunakan standar samping untuk mematikan skuter tapi putarlah stop kontak dulu ke-op ya sebelum sebelum menurunkan standar samping sob mungkin ini tips seringan tapi ini juga sangat penting sob jika dilakukan terus-menerus aki drop dan termasuk ini saat mau muter balik posisikan kaki lebih jauh dari motor biar aman dari standar samping semoga tips-tips itu berguna sob silahkan share bantu dukung dengan klik subscribe channel ini terima kasih atas waktunya salam satu waspa selamat menikmati